Ketika anda lelah kemudian anggap berehat dan istirahat, hilang itu yang namanya kelelahan. Hukum alamnya begitu, tapi terkadang bertentangan dengan hukum alam. Adakalanya manusia bisa lahir tanpa seorang ayah, Nabi Allah Isa. Hukum alam gak akan bisa menerima. Logika manusia menolak ini. Dari mana seorang anak manusia bisa lahir tanpa seorang ayah. Ada lagi yang terlahir tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Allah Adam a.s. tidak ada ayah, tidak ada ibu. Anda bisa lihat bagaimana untan Nabi Allah Salih a.s. yang terlahir dari mana? Tanpa induk bapaknya dan tanpa induk ibunya. Terlahir daripada batu. Logika alam menolak ahli ini. Tapi kalau sudah Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian berbicara, dan Allah ta'ala yang mengatakan kun, faya kun, beres ulusan ini. Serahkan kepada Allah. Rahasia kerja Allah. Allah mendatangkan kebahagiaan. Tidak disangka-sangka. Allah punya skenario. Allah punya rahasia. Yang rahasia Allah ta'ala tidak bisa masuk dalam logika kita. Bahkan dikatakan oleh para ulama, logika manusia itu butuh memahami apa isi Al-Quran dan maksud Allah. Barangkali kadang-kadang sampai seribu tahun. Anda bisa lihat di dalam Al-Quran disana disebutkan, Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun layabhiyan. Bertemunya dua lautan antara lautan tawar dan lautan yang asin. Tapi kemudian bainahuma barzakhun layabhiyan. Antara lautan dua lautan tadi ini ada tebing yang tidak bisa kemudian menembus satu dengan yang lain. Kira-kira ketika ayat itu datang, para sohabat berontak enggak? Enggak berontak. Walaupun para sohabat masih bertanda tanya kepada Rasulullah. Apa ada ya Rasulullah? Air yang asin tidak bisa bercampur dengan air yang tawar. Dalam satu ketempat di dunia ini. Ternyata itu dibuktikan oleh logika ilmiah para ilmuwan. Ternyata itu ada. Dan itu adalah gudratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang butuh logika sampai seribu tahun bisa mikirkan ini Al-Quran. Karena rahasia kerja Allah ta'ala, gudratnya Allah, kuasanya Allah yang bisa membuat manusia kemudian tercengang. Sampai jumpa di video selanjutnya.